Hai salam sober jumpa lagi di channel kami Ranteknis kali ini kami mau menjelaskan bagaimana cara penyambungan kabel LAN ya jika kabel di rumah tidak ada kabel LAN ya hanya punya kabel telepon ya di sini kabel telepon menggunakan kabel isi 4 ya coba kita kupas di sini ada kabel isi 4 ini kabel telepon PPC isi 4 di sini ada warna merah putih biru hitam sementara kabelan ini adalah isinya delapan ya isi delapan dengan pasangan empat warna ya jadi bagaimana jika jaringan internet kita terputus kabelnya sementara kabelan ini harganya cukup mahal Hai bagaimana cara menanggulanginya jika menggunakan kabel yang lebih murah ya gunakanlah kabel telepon isi 4 ya karena apa karena kabelan ini yang dipakai hanya empat kabel saja di warna pasangan orange sama hijau jadi tinggal dikupas sambungkan saja dengan kabel telepon ya lebih praktis caranya potong ya kabelan yang sudah tidak dipakai tapi ujungnya masih bagus seperti ini ya lalu kupas belah dua seperti ini ya di kopekkan aja Hai pekan di sini ada empat pasangan warna kabel ya di sini ada warna biru ya ini biru ya ini orange ini hijau ini coklat jadi warna mana biasa dipakai untuk jaringan internet biasanya umumnya itu warna orange sama hijau ya pasangan orange sama hijau jadi cuma empat kabel saja dipakai yang lainnya potong saja ya jadi di sini ada sisa dua pasang ya satu pasang yang itu orange orange putih ya Hai dan satu pasangannya lagi itu adalah hijau ya hijau putih kupas di sini Hai ini 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 ya ini ada Hai jadi ini juga ada empat kabel ya ini kabel telepon karena menggunakan kabelan cukup mahal dan hanya punya kabel telepon yang harganya murah tinggal dikupas seperti ini ya dikupas diambil saja seperti dikupasnya Hai mil nanti Hai kabelnya ini dibuat jadi selongsongannya sini sudah ada kabel 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 ini dua karena ada empat tiga satu lagi dibuat lagi jadi totalnya empat Hai ini Hai ini di warna yang ini tadi sini ada pasangan orang sama hijau ya karena di dunia internet yang dipakai atau dunia kabel yang dipakai itu cuma empat ya itu ada orange orange putih hijau hijau putih jadi disambungkan ke sini kita gunakan warna yang sejak sama ya kalau misalnya merah kita sambung ke orang saja ini merah kita sambung ke orang yang gampang tinggal diprinterkan aja seperti ini ya potong sisanya lalu selongsongnya masukkan jadi tidak kalau menggunakan isolasi ban boleh juga ya menggunakan selongsong seperti ini boleh juga ya dan untuk warna putih setelah orange pasang di orange putih warna putih ini pada kabel telepon dipasang orang putih pada rj45 ya yang dipotong tadi seperti ini Hai nah selanjutnya disini ada biru biru kita pasang ke warna hijau biru warna biru dari kabel kabel telepon dipasang ke kabel rj45 warna hijau ya jauh seperti ini dipinter Hai ya potong dikit biar rapi Hai sisanya hitam pada kabel telepon disambung ke hijau putih pada kabel rj45 ya hai 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 praktis bukan ya kabel rj45 ini yang telah dipotong itu yang aktif ya yang aktif dipakai itu warnanya or pasangan orange putih orange ya hijau putih hijau untuk satunya lagi udungnya sama kita dikupas juga seperti tadi ya Hai ini dikupas ya secara kabel tadi Hai disambungkan sama seperti ini ya Hai nah jadi seperti ini ya setelah dipasang ya menggunakan kabel telepon ya Hai ini ada rj45 ya ya kabelannya yang lama yang jarak pendek dipotong ya biasanya kalau instalasi jaraknya cukup jauh Hai cuma mencari kabel yang putus agak sulit bisa juga kalau kabelnya putus hanya sebagian bisa kabel empat kabel disini kan ada 8 cuma empat kabel yang dipakai bisa juga dimanfaatkan ya kan cuma kalau sudah putus total total dimana kita mencarinya agak sulit apalagi mengganti kabel yang Hai harganya yang tipe K6 ini cukup mahal ya dengan menggunakan kabel telepon lebih praktis karena harganya murah ya sudah murah dia penampangnya lebih besar jadi jarak jauh pun bisa sanggup hingga 100 meter lebih ya jadi hasilnya seperti ini ya karena dia cuma empat kabel yang pasang ya jadi ke pada kabelan itu hanya empat kabel dipasang jadi gunakan kabel telepon isi empat sangat cocok pas jadi kita lakukan pengujiannya ya harus konek ya konek itu biasanya kalau empat di kabelan ini tester lan ini namanya tester lan ya tester lan itu ada penomorannya disini ada 1 sampai 8 ya kalau pada jaringan kabelan itu yang konek itu biasanya yang dipakai itu 123 dan 6 Coba kalau dicolokkan seperti ini 123 dan 6 nya hidup kabel bisa digunakan tapi kalau enggak hidup 1236 nya dia tidak akan bisa digunakan karena disitu yang paling aktif untuk ya mengirim data dan merima data pada jaringan komputer atau jaringan internet ya Jadi kita coba tes hidupkan dia harus 123 dan 6 jadi harus seperti ini dia ya 123 dan 6 ya jadi empat kabel itu yang konek ke jaringan internet itu 123 dan 6 ya dengan menggunakan kabel telepon isi empat ya sangat cocok digunakan di RJ45 tapi kabel telepon ini tidak bisa di kerimping di RJ45 kenapa karena kabel ini penampangnya sangat besar jadi dilakukan saja penyambungan seperti ini ya ujung dan ujungnya harus sesuai ya jadi kalau di orange disini orange wangna merah disini juga orange wangna merah ya harus sesuai dimulai dari sini ya ini dibalik ini kan ada kupingnya dibalik ke depan ini harus sama ujung dan ujungnya harus sama jadi kalau disini orange putihnya orange nya kita pasang merah disini juga orange nya kita pasang merah ya jadi harus dia urutannya 1 2 3 6 ini kan ada 8 pin hitung aja 1 ya saya jumlah lagi ya hitung aja disini ada pin 1 pin 2 pin 3 ada pin 5 pin 4 pin 5 pin 6 jadi pin 1 2 itu orange orange putih ya pin 3 itu disini hijau putih ya hijau putih kalau pin ke enamnya itu hijau jadi yang disambung 4 kabel itu adalah orange sama hijau jadi disambung kesini kabel teleponnya diurutkan disesuaikan jadi kalaupun nggak dilakukan tester lan dia biasanya udah langsung konek karena kita hanya memotong disini aja langsung sama kabel teleponnya demikianlah tutorial yang kami berikan ya jika anda tidak mempunyai kabelan ya apalagi kabelan cukup mahal gunakan saja kabel telepon penampangnya lebih besar ya jaraknya bisa jauh ya harga per meter cuma Rp3.000 kalau kabelan cat 6 mau Rp8.000 ya sangat hemat sekali bukan dan simple ya jadi ikuti aja langkah-langkahnya ini ya terima kasih jangan lupa subscribe like and share video kami bagikan ke teman-teman kamu biar teman anda mengetahui bagaimana cara penggunaan dan pemasangan kabelan ya demikianlah salam soberat selamat menikmati